BOROKNYA DIBONGKAR KEMARUDIN VERDI SAMBO DAN PUTRI CHANDRAWATI DISEBUT SUKAH BERTENGKAR MEREKA IRI SUDAH BISA RUMAH DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kuasa Hukum Brigadir J. Kamarudin Siman Juntak menjadi salah satu saksi dalam sidang berada E yang digelar hari ini. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kamarudin menegaskan soal wanita simpanan Ferdi Sambo. Ia mengaku mendapat informasi itu dari Intelijen. Kamarudin menyebut kalau Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sering bertengkar, Majelis Hakim pun bertanya soal alasan pertengkaran tersebut. Pengacara berdarah batak itu kemudian menjawabnya dengan menyinggung wanita simpanan yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Tak hanya bertengkar, Kamarudin bahkan mengatakan, kalau Ferdi Sambo dan Putri sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pertengkaran itu sebabnya karena wanita informasi bahwa si bapak ada wanitanya, ucapnya. Ia menambahkan informasi yang kami dapat mereka ini sudah pisah rumah, ibu Pece tinggal di rumah Saguling. Bapak itu tinggal di Jalan Bangka. Hakim kembali mencejar Kamarudin mengenai sumber informasi yang didapat olehnya terkait wanita simpanan Ferdi Sambo. Namun ia menekankan kalau narasumbernya bersifat rahasia. Saya tahu secara detail yang mulia, tapi orangnya mau dirahasiakan. Jadi informasi ini sifatnya informasi intelijen. Lalu kami telusuri kebenarannya tegasnya. Ia sendiri meyakini kalau motif pembunuhan Brigadirce adalah karena almarhum membocorkan informasi soal wanita simpanan Ferdi Sambo ke Putri. Kamarudin menyampaikan kaitannya diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada ibu Pece. Sementara itu, selain Kamarudin, ada sebelah saksi lainnya yang hadir dalam persidangan terdakwa berada E tersebut. Termasuk orang tua dan kekasih Brigadirce. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk rumah sakit akibat melawan Ferdi Sambo. Tersiar kabar bahwa Kamarudin Sriman Juntah melarikan rumah sakit, namun bagaimana kebenarannya? Sosok pengacara Brigadirce, Kamarudin Sriman Juntah masih menarik perhatian masyarakat. Karena yang paling membela keadilan lainnya, Kamarudin Sriman Juntah selain menangani kasus Brigadirce juga sempat membuat beberapa aksi yang membuat sorotan dari publik. Pengacara Kamarudin Sriman Juntah mengaku bahwa istri dibakar hidup-hidup bersama anaknya yang membuatnya ingin menegakkan keadilan. Lain itu, dirinya juga melaporkan Direktur Utama Biru, PT Tau Sten Persero. Hal itu terkait dugaan-adilan dana pengelolaan calon Presiden Cokres kepada Presiden Cokowi. Yang terbaru adalah ketika dia merasa kecewa karena diusir oleh Direktur Tindak Sedana Umum Dirci Pidu. Kejadian itu terjadi saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadirce. Kamarudin mengatakan bahwa pihaknya terpaksa Rp1 karena tidak hadir meskipun tidak indah. Menurutnya pihak datang ke proses perlaksanaan rekonstruksi setelah mendengar pidato Kapolri Jenderal Lipsi Kisna Bowo. Dalam pidato tersebut, katanya akan melakukan kegiatan tersebut secara transparan dengan transparan. Baru-baru ini kabar dari Kamarudin Siman Cinta dipertanyakan kemana pertanyaannya karena tidak bersuara lagi. Namun beredar isu bahwa pengacara tersebut dilarikan ke rumah sakit, mari siap faktanya di bawah ini. Kala itu terdapat unggahan dari Facebook bernama Tular Gajimara yang menyebutkan bahwa ia tengah berada di rumah sakit. Fakta terbaru berani lawan serbis sembuh kini Kamarudin dilarikan ke rumah sakit. Tulis dalam keterangannya, unggahan berupa video tersebut berdurasi sekitar 3 menit yang di dalamnya terdapat potongan-potongan Kamarudin Siman Cinta yang banyak beredar. Namun yang menjadi sorotan adalah thumbnail yang dipakai oleh video tersebut, yang memperlihatkan seseorang sedang berbaring kasur di rumah sakit. Setelah didianting kekasih, ternyata foto tersebut bukanlah Kamarudin Siman Cinta, melainkan musisi legendaris Sam Bimbo yang pada tahun 2016 sempat dirawat di rumah sakit. Foto tersebut tentu membuat siapapun terkecah dengan judul yang tertera. Ada pun beberapa foto dari Ferdi Sambo, Putri Jendrawati, dan Brigadier J. Sebagai narator video yang menceritakan kondisi dari Kamarudin Siman Cinta. Tidak hanya itu narator dari video tersebut mengutip beberapa pendapat dari Kusumar, salah satunya tokoh Nadatul Ulama yang menggambarkan kewajiban tentang Kamarudin yang masuk ke rumah sakit. Dari bagian video, satu-satunya bagian yang menyebut bahwa Kamarudin Siman Cinta berada di rumah sakit disampaikan oleh narator pada menit 1.34. Satu-satunya bagian yang menyebut Kamarudin berada di rumah sakit disampaikan oleh suara narator tersebut. Ada juga yang menduga Kamarudin sakit dan dilawat di rumah sakit, sebutnya dalam narasi singkat. Masih belum ada bukti kalau Kamarudin masuk ke rumah sakit seperti yang dinawasikan. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata cerita atau narasi dari ungan video tersebut berasal dari akun Twitter at Umar Habsibuan 77. Jadi setelah ditelusuri, kabar Kamarudin Siman Cinta pas ke rumah sakit dengan lewanser di Sambo adalah bohong atau berita hoa, yang tidak terbukti kebenarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!